pancanya seneng itu nambah rupa susah itu nyudo rupa ada orang laneng orang pati bagus orang pati ganteng tapi suge hatinya seneng menuku disawang ya sedep sedep orang laneng rupa ini ganteng tapi melarat ya kepiur wayo tv raun wante ini jadi modelnya rodok mangka ada baca wedok perawannya biasa rapatnya ayu terus dirabi wang laneng suge menuku leh telung ulan ya muda pantas sikil-sikil ane muda api pundak-pundak ane muda api ada baca wedok perawannya ayu banget terus dirabi wang laneng melarat, lesa ulan ya rusak kabel melakunya sampai begagam-begagam ya perkara kakeyan dia usung-usung botoh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi robbil alamina wakafa aladhi an'am alayna wahada wa salatu wa salamu ala nabiyyil muskofa sayyidina wa maulana muhammadin al-mujdaba wal-muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa amma ba'duh habaibana al-fudala wa mashayikhana al-a'izzaa wa ulamaa'ana al-kurama para habaib para habaib masyayikh para alim para kiai bil khusus guru kita murabi kita fadilatil habib ali zaynal abidin bin segaf as-segaf yang semoga Allah senantiasa panjangkan usia beliau fisihah wa afiyah agar beliau bisa terus istiqamah membimbing kita untuk mencintai dan dicintai rasulullah sallallahu alaihi wasalam serta menggabai syafaatnya yang sama-sama kita hormati kita muliakan ketua umum badan wakaf yayasan yunisula fadilatil habib hassan bintoha al-munawwar madja'anallah bitulihayajih wa nafa'anallah bi'alumih wa adamallah karamahu fidini wa dunia wal akhirah yang sama-sama kita cintai kita hormati kita banggakan bapak rektor yunisula beliau bapak profesor dokter haji gunaruto shmh wakil rektor satu wakil rektor dua wakil rektor tiga para dekan para wakil dekan para pejabat struktural di lingkungan yunisula yang sama-sama kita hormati seluruh mahasiswa dan mahasiswi yunisula yang mudah-mudahan menjadi generasi yang solehin solehat mudah-mudahan menjadi generasi yang ulul albab generasi yang pelopor bukan pengekor yang pengais bukan pengemis yang perintis bukan pewaris yang penggerak bukan penggertak yang punya karakter bukan yang karaten yang luar biasa bukan yang biasa di luar yang ahli dikir bukan yang tukang kenter yang ahli kur'an bukan yang suka pacaran yang ahli solawat bukan yang ahli maksiat spesial saudara-saudara saya Zahir Mania yang tumplek-plek di auditorium yunisula juga di seluruh nusantara dan di seluruh belahan dunia dimanapun mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati memberkati dan meridui kita semuanya para jamaah dalam satu kesempatan hormat peringatan maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saya pernah ditanya oleh seorang kiai sepuh ustaz dalam yai aku harap takon yang sampean monggo yai gusti Allah saiki pas lagi hopo jadi pertanyaannya itu Allah itu sekarang pas lagi ngapain coba misalnya pertanyaan ini saya lempar ke penjendengan semua Allah sekarang lagi ngapain kira-kira jawabannya gimana waktu itu saya menjawab kemudian beliau dawuh sampean takkan dhani ya ustaz gusti Allah saiki sholawatan inna allaha wa mala'ika tahu yusalluna ala nabi inna allaha sa' temene gusti Allah wa mala'ika tahulan piro-piro mala'ika ti Allah iku yusalluna podo moco solawat pake fi'il mudari yang salah satu fa'idahnya tadullul istimror menunjukkan makna terus menerus berkesinambungan selalu terus menerus tanpa henti jadi gusti Allah dan seluruh malaikat itu selalu terus menerus tanpa henti bersalawat kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka Allah pun memerintahkan ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wasallimu taslimah wahai orang-orang yang beriman bersalawat lah kalian dan sampaikanlah salam kesejahteraan kepada baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi para jamaah kalau ada pertanyaan siapa yang paling suka bersalawat siapa yang paling seneng bersalawat siapa yang paling hobi bersalawat jawabannya yang paling suka bersalawat yang paling seneng bersalawat pertama Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua para malaikat semua malaikat itu kesukaannya bersalawat semua malaikat itu kesenengannya salawat sedoyo malaikat nikuh hobine salawat Allah masjid ala muhammad nah kalau kita seneng salawatan berarti kesenangan kita sama dengan kesenangan para malaikat kesukaan kita sama dengan kesukaan malaikat hobi kita sama dengan hobinya malaikat lah wong wong kui nek senengane podo senajan wong lio jadi bola merga senengane podo saudara kandung tapi senengane kok ora podo koyok wong lio ada saudara kandung satu hobinya solawatan satu hobinya dangdut koploan gak nyambung malih koyok wong lio orang lain tapi kalau hobinya sama kesukaannya sama dadi bolo namanya bolo kuine ono popo mestim belo arane bolo itu kalau ada masalah kalau ada apa-apa mestim belo kalau kita bolo ni malaikat ada kasus di kita ada masalah di kita mesti para malaikat akan membela kita para jamaah rahimah kumullah saya yakin panjenengan semua sudah akrab dengan sebuah hadis dimana ada empat malaikat yang paling utama bertamu kepada baginda rasulillah muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam keempat malaikat itu adalah malaikat jibril malaikat mikael malaikat israfil dan malaikat israel setelah mengucapkan salam pertama malaikat jibril matur ya rasulullah siapapun dari umatmu yang banyak bersolawat kepadamu sinten mawon umate penjenengan singkatah maos salawat dateng penjenengan disebut kata ini ada riwayat yang menyebabkan 10 kali setiap hari tapi ada riwayat lain setiap hari minimal 100 kali maka aku berjanji ya rasulullah besok pada hari kiamat umatmu itu waktunya menguot apa menguot itu ya wayai nguot ning dure nerokoh menuju ke syurga kok orawani saya akan datang menuntunnya benjing ten akhirat umate penjenengan singkatah maosolawat dateng penjenengan wayai nguot ning dure nerokoh kok orawani nguot buat nopo nopo badek kulo parani kulo tuntun mergoniku bolo kulo pancen bolo kulo barang abot Allahumma silih ala muhammad bolo wisi ngangel dati gampang sing abot dati enteng mergo bolo contoh sampian kumpama wong n o seneng banget karo n o terus aman tepak dolan nang ngomain wong ning kono kok wero ono gambar lambang n o mesti hati saman ngomong bolo ini jeneng wong sapa mboh raro pokoknya seneng ane podo berarti bolo halo 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 sampeyan semuanya zahir mania pas pas melaku melaku ketok ono bocanom nganggut jaket tulisane zahir mania boloy ono wong loro tiba sing siji wongi nganggut jaket zahir mania siji nganggut jaket tulisane ajino mutu mesti sing sampeyan tulungi disik sing nganggut jaket zahir mania mergo mergo bolo lah sampeyan seneng solawatan jadi bolo ni malaikat sok ni ngakhirat dibelani karo malaikat para jamaah besok di akhirat itu ada acara nguot ya ruwami ngunong kabeh wajib nguot gak nguot diketa malaikat ayo nguot yang meneng nguot nguot Malaikat Jibril melintasi Jembatan yang membentang Di atas neraka menuju ke syurga Alhamdulillah Alhamdulillah Kemudian Malaikat Jibril Mikael Matur, Ya Rasulullah Siapapun dari umatmu Yang memperbanyak sholawat kepadamu Satu riwayat sehari 10 kali minimal Riwayat yang lain minimal Sehari 100 kali Saya ini Malaikat Mikael Malaikat Mikael itu tugasnya apa Halo Malaikat Mikael itu bagian apa Bagi Rizki Jadi Mikael itu bagian Konsumsi Besok di Mahsyar Nengororo Mahsyar Dimana jarak matahari Dengan kepala cuma sejengkal Gak ada makanan, gak ada snack Gak ada minuman Semua orang kelaparan Kehausan Bertahun-tahun Maka Ya Rasulullah Saya berjanji Siapapun dari umatmu Yang memperbanyak sholawat kepadamu Aku akan memberikan minum kepadanya Dari air telaga kau sarmu Jadi Benjeng Neng Maksar Malaikat Mikael Karu anak buahe Aku bagiannya Bagi-bagi minuman Khusus Kanggu Wong Yang seneng sholawatan Malaikat Mikael Anak buahe Andum Yang dingin Yang dingin Yang dingin Yang dingin Yang bolo Yang bolo Yang suka sholawat Yang bolo Yang bolo Yang dingin Yang dingin Yang tidak bolo Gak boleh Kalau orang itu Sudah mendapat Minum air Dari telaga kau ter itu Meskipun Cuman seteguk Selamanya Gak akan pernah Merasa dahaga Selamanya Gak akan pernah Merasa lapar Dan itu Bertanda Bahwa dia Termasuk Ahli Syurga Yang ketiga Malaikat Isrofil Matur Ya Rasulullah Saya ini Malaikat Isrofil Siapapun dari umatmu Yang memperbanyak sholawat Kepadamu Kalau dia mati Sementara Masih banyak Dosa-dosanya Yang belum diampuni Aku akan Bersujud Kepada Allah Memohonkan Ampun Atas dosa-dosanya Dan aku Tidak akan Mengangkat Kepalaku Dari sujud Sebelum Dosa-dosanya Diampuni oleh Allah Masya Allah Terus Malaikat Isroil Malaikat Isroil Matur Ya Rasulullah Umatmu Yang memperbanyak Sholawat Kepadamu Adalah Boloku Ya Rasulullah Aku ini tugasnya Mencabut nyawa Maka umatmu Yang memperbanyak Sholawat Kepadamu Besok Waktu Naza Aku akan Mencabut Ruhnya Seperti Aku mencabut Ruh Para Nabi Dan para Rasul Artinya Aku akan Mencabut Ruhnya Dengan halus Jadi Malaikat Isroil Ini jabut Nyawani Wang Sing ahli Sholawat Iku Garapan Halus Nguyumu Kok Kaya Gak Percoyong Jabut Nonyowo Wiyono Sing Garapan Halus Hano Sing Garapan Kasar Sing Seneng Sholawatan Digarap Halus Sing Gak Seneng Sholawatan Bid'ah Bid'ah Solawatan Titen Nona Dikit Dulanan Kara Isroil Ditarik Srek Balik Noneh Srek Tarik Srek Balik Noneh Srek Melet Melet Raka Ruan Ben Longe Krungu Yop Ben Loh Masyali Allah Muhammad Jadi Ngapun Nyo Jabut Nonyowo Yono Sing Alus Yono Sing Kasar Eh Kok Jabut Nonyowo Jabut Nontu Yono Yono Sing Alus Yono Sing Kasar Saya Ingat Dulu Waktu Masih Di Pondok Saya 13 Tahun Di Ngresik Di Tanah Tumpah Darahnya HB Bidin Jadi Saya Ini Juga Produk Ngresik Seperti Beliau Disamping Di Langitan Dan Di Beberapa Pesantren Yang Lain Saya Waktu Masih Di Pondok Itu Pernah Sakit Gigi Teyeng 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 Wis Kak Kuat Begitu Enteng Niat Tak Jabut Saya Datang Ke Klinik Poligigi Waktu Itu Tutup Soalnya Aku Datang Wis Kesiangan Tapi Dokternya Belum Pulang Sakumoro Ditakoni Kero Dokter Lapa Dek Badain Jabut Untuk Dokter Akhirnya Ditakoni Mane Sing Murah Hapa Sing Larang Sing Murah Pintan Sing Larang Pintan Sing Murah Telung Pulu Hewu Sing Larang Pitung Pulau Hewu Waktu Itu Duit Cuma Saya Ketew Aku Mikir Murah Mawon Pak Dokter Mangap Saya Disuruh Mangap Terus Disontek Kertek Kertek Aduh Kok sakit Pak Dokter Murah 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 Jaluk Penang Saya Disuruh Nunggu Sepuluh Menit Begitu Selesai Sepuluh Menit Saya Dipanggil Lagi Dek Mere Pak Dokter Aku Dik Mangan Mangan Dek Ini Nggak Cot Tadi Untuk Kita Cat Merucat Merucat Aduh Kok sakit Pak Dokter Murah Jaluk Penang Tapi Dari Situ Saya Dapet Hikmah Ternyata Opo Ae Lek Sangune Kurang Ikudadine Loro Allah Ya Karim Ibu Bapak Sampayan Mboten Gadah Rencana Jabut Nonyowo Rencana Sampayan So Yang Jabut Nonyowo Ngolek Tarif Sing Murah Atau Sing Larang Sing Rajin Solawatan Orang Yang Ahli Bersolawat Demi Allah Ini Sudah Sumpahnya Malekat Israel Akan Mencabut Ruhnya Seperti Mencabut Ruh Para Nabi Dan Para Rasul Halus Bukan Hanya Itu Orang Yang Ahli Bersolawat Memperbanyak Bersolawat Ketika Proses Sakaratul Maut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam Datang Menunggu Nya Wong Nikune Ahli Solawatan Ketika Proses Kematian Kanjeng Nabi Rawuh Tidak Ada Manusia Di Dunia Ini Yang Lebih Dekat Ke Kita Melebihi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bapak Kandung Ibu Kandung Itu Katanya Paling Dekat Masih Kalah Dekat Dengan Rasulullah Saking Sayangnya Rasulullah Sama Umatnya Saking Cintanya Rasulullah Sama Umat Kalau Kita Jadi Orang Baik Kalau Kita Jadi Orang Yang Sering Memperbanyak Solawat Kepada Rasulullah Ketika Nanti Kita Mati Rasulullah Hadir Menjemput Ruh Kita Allah Musulia Muhammad Kalau Udah Dibawa Sama Rasulullah Kemudian Kita Digandeng Sama Rasulullah Diajak Soan Ngadep Nger Sane Gusti Allah Ketahuilah Para Jamaah Kita Tidak Akan Pernah Bisa Sampai Kepada Allah Tanpa Melalui Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Makanya Dalam Salawat Ada Satu Antabab Allah Ya Rasulullah Ya Sanadi Antabab Allah Mu'atamadi Ya Rasulullah Ya Sanadi Antabab Allah Mu'atamadi Udah Gata Terus Habib Idin Kalah Saingan Allah Saya Itu Dulu Ngefans Banget Sama Sayyidil Walid Beliau Habib Segaf Segaf Itu Kalau Solawatan Kalau Gambusan Wah Aku Ngefans Banget Sekarang Ketemu Sama Putranya Tapi Ngefans Abai Karena Beliau Bisa Seperti Ini Barokahnya Dari Abahnya Barokahnya Dari Mbahnya Kalau Beliau Belum Artinya Belum Sampai Pada Level Abahnya Dan Mbahnya Tapi Insyaallah Ini Sudah Proses Proses Cuman Hati-hati Zahirmannya Itu Banyak Harim-harim Yang Gitu-gitu Hati-hati Itu Senggarai Rasido Dati Wali Berkoro Jilbab Jilbab Antababullah Ya Rasulullah Engkau Adalah Pintu Untuk Bisa Wusul Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Melalui Rekomendasi Kanjeng Nabi Kita Tidak Akan Pernah Bisa Sampai Kepada Allah Allah Muhammad Nanti Kalau Rasulullah Yang Menuntun Kita Soan Kepada Allah Allah Akan Menyambut Kita Dengan Senang Kenapa Karena Yang Membawa Kita Adalah Kekasih Allah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Terus Sampaian Kok Di Kudang Kudang Ngambil Gusti Allah Indah Banget Kudang Anik Allah Ya Ayyatuhann Nafsul Mutma'innah Irji'i Ila Rabbiki Radiyatan Radiyah Fadukhuni Fidhukhuni 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 Jannati Wahai jiwa yang tentram He Wahai jiwa yang tentram He Zahirmania He Mahasiswa Mahasiswi Yunis Yunisula Sak Sak Doseni Sak Dekane Sak Rektore Ijin Rektore Artinya Tukang ngoreksi Sing kotor-kotor Nah iya Yang kotor Yang gak bener Harus dibuang Semua Nah Kalau Dekan Itu Idenya Meyakinkan Dekan Sing Paling melas Ikut dosen Ngomongannya Sak Dos-dos Bayarannya Cuma Sak Sen Paling Melas He He Wong api Wong api Mereneh 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 Moroh Balionang Pengeranmu Yuk aku Iki Pengeranmu Kembalilah Kepada Tuhanmu Aku Ini Tuhanmu Radiyatan Mardiyah Radiyatan Seneng Mardiyatan Disenengi Jadi Kuloh Sampai Yang Soan Allah Seneng Allah Seng Kita Soani Seneng Seneng Ketemu Seneng Ini puncak Kenikmatan Dan Kebahagiaan Makanya Dikatakan Al-Maudu Damamun Nikmah Kematian Itu adalah Sempurnanya Kenikmatan Sampai Neng Dunyo Pernah Ngerasa Nikmat Opos Yang paling Nikmat Menurut Sampai Nggak ada Apa-apanya Dibanding Nikmatnya Kematian Al-Maudu Tuhfatul Mumin Kata Rasulullah Mati itu Hidanganya Orang Mumin Matiku Rampatane Wong Mumin Jajane Wong Mumin Dunya Darul Amal Akhirah Darul Jazak Dunya Amal Akhirat Balesan Bayaran Makanya Makanya Mumin Matiku Marani Bayaran So Weneng Tanggal Nom Allah Masih Allah Muhammad Radiyatan Merdiah Seneng Cuma Maaf Rata-rata Manusia itu Takut Mati Betul Kok Nggak Jawab Rata-rata Manusia itu Takut Mati Betul Orang Popo Jangankan Kita Putri Tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alih Wasallam Sayyidah Fatimah Itu Udah Dibisiki Sama Rasulullah Ndok Fatimah Kamu Nanti Di Surga Bareng Sama Aku Di Surga Derajat Tertinggi Dan Kamu Nanti Akan Menjadi Sayyidah Tunisai Ahlil Jannah Ratu Dari Wanita Wanita Penghuni Surga Akwe Seneng Banget Ngeten Mawan Sayyidah Fatimah Niku Tase Ajreh Pejah Sek Wadih Mati Pernah Matur Kepada Rasulullah Abah Abah Kenapa Orang Harus Mati Jawab Nabi Ya Semua Orang Yang Mati Saya Takut Abah Kulah Ajreh Abah Ya Kabe Wong Wadih Mati Rapopo Sa Iki Awak Wadih Mati So Nek Wisway Awak Pengen Pengen Dewi Jadi Pengen Pengen Dewi Nek Wiswayai Iki Yano Seng Wis Pengen Pak Rektor Sampun Pengen Oh Oh Tereng 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 Teng 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 Rektor Sampun Tereng Pengen Menuk Kadang Kadang Pengen Dada Ya Mungkin Sampun Tereng Pengen Konduk Dalam Terus Pengen Tereng Tereng Kadang Kadang Teng 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 Roti Akan Mer Saya durasinya kan cuma 30 menit Oh Habibnya minta lanjut-lanjut Ini kalau waktunya ditambah namanya lembur Jadi kalau lembur itu ada hitungannya sendiri Jadi Rodiyatan Mardiyah Seneng dan disenengi Makanya orang kalau matinya baik Itu Yang laki kelihatan makin ganteng wajahnya Makin bersih auranya Yang perempuan juga kelihatan makin cantik Makin manis Makin bersinar Bibirnya menyunggingkan senyum Kemudian keningnya berkeringat Itu diantara tanda-tanda mati Husnul khotimah Tanda-tanda mati neapi Orang mu'min meninggal Batu ekam ringat Kenapa Orang kalau matinya baik kok nek lanang tambah bagus Ne wedok tambah hayu Mergo seneng